Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar ya. Perhatikan contoh soalnya, diketahui sebuah prisma belah ketupat dengan perbandingan diagonal-diagonalnya itu adalah 2 banding 3 kemudian tinggi prismanya itu adalah 20 cm volume prismanya 960 cm3 yang ditanyakan adalah berapakah diagonal 2-nya? Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya opsi A itu adalah 5,6 cm opsi B 8 cm opsi C 8,4 cm opsi D 12 cm Nah, sekarang kita hitung bersama-sama untuk menghitung volume prisma itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi prisma ya Nah, karena disini alasnya adalah belah ketupat berarti bisa saya tulis setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 kali tinggi prisma oke, selanjutnya kita misalkan perbandingan diagonalnya itu dengan satuan x cm ya berarti D1-nya itu adalah 2x D2-nya adalah 3x berarti kita bisa lanjutkan menghitungnya sekarang caranya adalah volume prisma sama dengan setengah kali D1-2x D2-3x kemudian tinggi prismanya 20 lalu volume prismanya kita masukkan 960 ya dikatik sama dengan ini bisa dibagi ya nah, menjadi 1 kemudian 1 kali 3 3 kali 20 60 ya berarti 60x x kuadrat nah, x kuadrat berarti sama dengan 960 dibagi dengan 60 hasilnya berapa dikatik? 6 belas itu x kuadrat ya nah, berarti kalau mencari x itu sama dengan akar 16 sama dengan 4 ini x ya kemudian yang ditanyakan adalah kita lihat lagi ya yang ditanyakan nah, yang ditanyakan adalah D2 ya berarti kita substitusikan nilai x sama dengan 4 ke persamaan D2 menjadi seperti ini ya D2 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12 cm nah, dikadik lihat di opsi pilihan gandanya 12 cm itu adalah opsi pilihan yang D oke, terima kasih semoga paham selamat menikmati selamat menikmati